Ingin bahagia ingin kaya Manisnya ibadah itu kalau kita lagi baca Quran Al-Fatihah Al-Fatihah Ibu ingin bahagia atau ingin kaya? Saya sering tanya itu kan? Ingin bahagia ingin kaya? Saya tanya di pengajian Bapak juga pengen kaya, pengen bahagia? Bahagia Pak Tapi kenyataan dalam hidup yang ibu cari duit kok Apakah yang punya duit bahagia semua? Lalu gak punya duit gak bahagia gitu Lalu punya duit gak punya duit? Punya duit pusing apalagi gak punya duit bu ya Bumat realistis semua Jadi gimana ya? Pusing juga Jadi dunia ini dunia yang akan melupakan kita kepada akhirnya Itu tiga siksa Yang pertama Angan-angannya gak pernah berakhir dikasih terus membebanan tentang angan-angan kemauan-kemauan keinginan Keinginan-keinginan Masya Allah Rumahnya sudah bertingkah Mobilnya sudah mengkilat Duitnya sudah berlipat-lipat Bahkan istri pun empat kadang-kadang Amin Saya kasih ilmu ya Kalau kita zikir kan badan panas Betul gak? Walaupun suasana dimingkan Tapi kalau habis zikir jangan langsung minum dulu Nanti ada perubahan yang kurang baik Coba ibu habis lari Langsung minum kira-kira gimana Makanya tenangkan dulu Biar Tuhan rumah nyiapin mangkok dulu Gitu Awas nih Angan-angan Ya satu Yang kedua saya ingin sampaikan Ketika Allah sudah mulai benci kepada hambanya Kalian ditengarkan Ketika Allah sudah mulai benci kepada hambanya Maka hamba itu dibuat untuk tidak mau sholat kepada Allah Kok begitu pak? Iya Karena sholat itu satu media Seorang hamba berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah sudah gak mau komunikasi sama Manya itu sehingga dia dibuat untuk tidak mau sholat Makanya tanya diri kita di tahun 2024 Ketika sholat kita masih kita ulur-ulur Ya berarti Allah sudah mulai memberikan tanda mula-mula yang gak suka sama kita Makanya Kan dulu sana saya bilang Ketika ibu dengar ada yang manggil suara itu Ibu kenal ibu buru-buru keluar Ketika Allah panggil melalui kumandang suara-suara muazzim di musid kita Kita diam aja Berarti kita belum kenal Jangan sampai di 2024 ini Allah benci kita sehingga kita dibuat gak sholat Karena sholat yang menjadi Rujukan pertama manusia itu baik atau tidak baik Betul gak? Nah tetapi nanti Esensi sholat itu yang kita harus paham Karena masih banyak orang yang sholat Benar gak? Nah itu coba kita Evaluasi lagi di tahun 2024 ini Jadi diberikan dia terus Hayalan-hayalan Pengen dini Pengen itu Ya kan Yang kemarin Ingin berangkat tur Belum tersana 2003 Coba direview lagi Dari rumpah Gitu kan Dari tanggal merah Yang kira-kira gak ganggu kerja Kan ada tuh tanggal merah besok ya Sempat di suri Ya Allah Itu Awas Dunia perlu Yang tidak boleh ketika dikasih kata cinta di depan dunia itu Cinta dunia Kalau udah cinta semua jadi gelap Makanya dunia itu perlu sampai di tangan saja Jangan sampai dimasukkan hati Kalau dunia cuma sampai di tangan Terima kasih Terima kasih Makanya belajar loman itu ketika sedang miskin Sekarang saya tanya ibu Orang punya uang 10 ribu Ngasih Umbangan 2 ribu Sayang gak 10 ribu nih Punya uang Ngasih 2 ribu ke orang Sayang gak Sayang 2 ribu Dari 10 ribu Ngasih 2 ribu Sayang Apalagi punya 100 juta kan Itu kan 2 ribu Dari 10 ribu 20% Sekarang kalau 20% Dari 200 juta Berapa itu Ini kan jadi satu apa Makanya kata guru-guru kita Kalau mau belajar loman Dari kondisi miskin Ibu punya 5 ribu Ngasih 1 ribu Sayang gak ke orang 5 ribu Ngasih 1 ribu Sayang gak Itu kan 1 per 5 nya kan 1 per 5 itu kan 20% Sekarang kalau ibu punya 50 juta Ngasih 1 per 5 nya Sayang gak Sayang Jadi hebatan orang miskin Atau hebatan orang kaya Itu belajar loman Itu dari lagi miskin Nek wisugi anggil Di eman Eman 2,5% Kalau dari 2 ribu 2,5% Keluar lah Tapi kalau 2 ribu 2,5% Susah Dan setan itu Gak pernah berhenti Untuk nge 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 Kalau punya duit Saya mau ngasih masjid sekian Semua juga Kalau belum punya duit Main tank ngomong Betul gak Begitu duit ada Udah mau dipisahin nih Sesuai jangan dulu Di Di Diangankan Saya akan bilang Jangan segitu Hari hati Kebesaran Kayaknya pengalaman pribadi Kebesaran Gitu kan Tawar Tawar Ini mana barusan nih Besaran segitu Iya juga Tapi kata Abu Har Gak bisa Ini uang-uang saya Yang dapat saya Diam kamu Tetap tuh dipisahin Sekian Atau setan Yaudah lah Gak apa-apa Segitu Tapi ngasihnya nanti Pas lagi di depan orang Banyak Itu setan Ya kan Apa kata Abu Itu Itu setan Sampai ingin Menilaikan nilai-nilai Kebaikan manusia Ya gak apa-apa Kamu kasih segitu Tapi nanti kasih pas di depan orang banyak Supaya orang tahu Ini kan bahaya Setan itu Jadi dunia itu Begitu Masya Allah Yang penting Bukan minta kita Yang penting Bukan ke Keinginan kita Itu kan syiar Oh kalau bukulan saja Yang secara hitung-hitungan materi Di bawah saya Berani segitu Masa saya gak berani Lebih dari Itu begitu Boleh Boleh begitu Gak jadi masalah Rasul bersabda Allah membuat Perumpamaan Antara manusia Angan-angan Dan ajalnya Allah Umpamakan Ajal Berada di samping manusia itu Sedangkan Angan-angan Di depannya Di tengah Yang mencari Angan-angan Yang berada di depannya Tiba-tiba Ajal datang Dari samping Kepadanya Lalu Merenggut Nyawanya Tuh Jadi Ajal Di samping Angan-angan Di depan Ketika kita Mengejar Angan-angan Ternyata Ajal datang Selesai Angan-angan Gak kita dapatkan Kalau ajal Pasti Angan-angan Belum pasti Makanya Orang-orang yang cinta dunia Selalu Dalam benaknya Dihantui Dengan Keinginan 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 Tuh ya Jangan berangan-angan Yang di luar Kemampuan Karena Duna itu Terhitung Dan Terukur Saya pernah Sampaikan Orang yang Cerdas Itu Yang pandai Menghitung Dan pandai Mengukur Yang kedua Siksa Di dunia Ketika Orang itu Mencintai Dan dia Memilih dunia Daripada Akhirat Wahir Wahir Walibun Laisal Lahu Kona Dia akan Tama Rakus Geragas Dan Tidak Ada Rasa Kona Kita pernah Menyatakan Dalam Rukun Iman Bahwa Yang Kita itu Ridho Kepada Takdir Allah Yang baik Maupun Yang buruk Itu semua Dari Allah Tapi Orang-orang Yang cinta Dunia Yang dia Menyingkirkan Akhirat Dia akan Tamak Rakus Geragas Sehingga Tidak Ada Rasa Cukup Kan Yang penting Kita Cukup Betul Nggak Jangan Kaya Karena Kaya Itu Relatif Tapi Kalau Cukup Disini Kalau Orang Sudah Cukup Dia akan Lemah Lembut Tersaham Jadi Yang Pertama Angan Angannya Dibuat Terus Nggak Pernah Putus Menghayal Menghayal Yang kedua Geragas Tamak Rakus Insyaallah Yang ketiga Yang orang Itu Senantiasa Dia Mendahulukan Dunia Menyampingan Akhirat Orang-orang Yang Cinta Dunia Akan Diambil Rasa Manisnya Dalam Beribadah Tuh Tuh Solaknya Cepat Cepat Nggak ada Manis Manis Ngajiknya Cepat Cepat Karena Ada Sesuatu Perkara Dunia Yang Sudah Menanti Makanya Kita Di 2024 Harus Coba Kita Introspeksi Lagi Review Lagi Dan Kalau Ibu Punya Rencana Rencana Yang Baik Rencana Rencana Bagus Jangan Bicarakan Sama Orang Lain Khawatir Nanti Orang Lain Itu Hasad Rencana Rencana Ibu Dijegal Sudah Adukan Kepada Ya Allah Di 2024 Ini Kami Ingin Begini Begini Sampaikan Jangan Disampaikan Kepada Orang Lain Sebab Orang Mati Depan Manis Di Dalam Hatinya Karena Ini Bahaya Menggunting Dalam Lipatan Musuh Dalam Selimut Ibu Harus Cerdas Menjadi Orang Makanya Dalam Kitab Ini Liku Lishayun Bilalama Semua Itu Ada Tantanya Tidak Ada Yang Tidak Ada Ciri Jadi Sampaikan Oh Kalau Orang Jalannya Begini Lagi Banyak Duit Oh Kalau Jalannya Begini Kalau Jalannya Agak Diangkat Sedikit Itu Bajunya Berarti Jalan Bece Kan Begitu Semua Ada Tandanya Nah Jadi Kalau Kita Belajar Kitab Ini Kita Tahu Orang Itu Begini Nanti 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 Tahu Kalau Yang Suaminya Sering Main Karambol Tahu Karena Karambol Di Taktok Kalau Taktok Kesini Nanti Hasil Kesitu Makanya Ibu Bapak Suruh Main Karambol Tahu Angin Kerovin Karambol Di Ambil Manisnya Ibadah Bu Manisnya Ibadah Itu Kalau Kita Baca Quran Kalau Dengerin Ini Giliran Saya Ngomong Nih Nanti Ibu Ngomong Manisnya Ibadah Baca Quran Itu Dibikin Ketagihan Bu Udah Selembar Pengen Dua Lembar Betul Nggak Ibu Pernah Rasakan Gitu Nggak Itu Manisnya Tetapi Ketika Ibu Ingat Dunia Belum Satu Halaman Belum Satu Makro Ibu Sudah Sudah Koleh Disitu Dihambil Manisnya Dalam Baca Al-Quran Dan Ketika Itu Ibu Rasakan Pengen Lagi Ada Rasa Ketagihan Itu Ibu Kena Candu Al-Quran Itu Berarti Allah Sudah Mulai Senang Sama Ibu Terus Dipahami Jangan Dianang Penteng Al-Quran Itu Harta Ibu Baca Al-Quran Di HP Pun Sama Sama Jadi Ibu Sendiri Yang Bisa Tolong Diam Dulu Jadi Ibu Sendiri Yang Bisa Mengatur Dan Merasakan Ibadah Saya Ini Nikmat Atau Tidak Jangan Ibadah Itu Cemplang Ibarat Masakan Kurang Garam Asal Sementara Kita Tidak Tidak Menjadikan Kita Asal Asalan Tidak Ada Satupun Yang Tidak Manfaat Semua Ada Manfaat Kenapa Kita Jadi Ibadah Kita Asal Asal Makanya Kalau Menurut Imam Gozali Di Dalam Kita Menarik Tangan Untuk Allahu Akbar Itu Fram Nya Dari Mulai Hamjah Nya Allah Dan Akhirnya Rah Dibar Itu Harus Masuk Apa Nama Solat Ya Ya Kan Nah Berapa Jumlah Solat Rakat Dan Dia Melaksanakannya Adaan Atau Kodoan Tiga Unsur Itu Harus Masuk Kalau Tiga Unsur Dalam Niat Tidak Masuk Maka Tidak Sasholat Ini Kan Susah Kita Mengumpulkan Tiga Itu Makanya Sebelum Niat Itu Salli Fardullah Asri Ar Barakat Mustab Bila Qiblati Menghadap Qiblah Adaan Itu Waktunya Nah Itu Harus Antara Takbir Allah Hamzah Sampai Rah Bar Itu Harus Masuk Semua Kalau Ke situ Saya Rasa Kita Nggak Bisa Makanya Ada Ihtilaf Safi Ada Ihtilaf Daripada Ulama Ulama Musafi Ketika Engkau Tarik Tangan Mengangkat Menengucapan Allahu Akbar Salah Satu Dari Bacaan Niat Sholat Sudah Masuk Sudah Sah Sholat Ini Harus Dipahami Karena Sholat Yang Menjadi Ataukan Pertama Sholat Itu Ada Sholat Daim Saya Tulu Pernah Menyampaikan Apa Sholat Daim Itu Sholat Daim Itu Sholat Yang Dilakukan Terus Menerus 24 Jam Kalau Itu Saya Nggak Kerja Kalau Sholat Yang Ya Pat Namanya Maktubah Sholat Fardu Zuhur Ashar Maghrib Isha Subuh Itu Waktu Sholat Yang Ditetapkan Tetapi Nilai Sholat Itu 24 Jam Yang Harus Kita Realisikan Dalam Kehidupan Kita Di Dunia Ini Salah Satu Orang Yang Sholat Yang Baik Dan Saya Sudah Melihat Indikator Indikator Itu Di Lingkungan Kita Bertangganya Baik Jadi Salah Satu Orang Sholat Yang Baik Bertetangganya Baik Hubungan Dengan Manusianya Baik Kenapa Karena Di akhir Sholat Dia Mendoakan Saudaranya Kanan Kiri Assalamualaikum Warah 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 Ini Sudah Ibu Doakan Ketika Akhir Sholat Kenapa Ibu Masih Suka Ngiri Sama Tetangga Berarti Bohong Doa Itu Ini 2024 Hati Hati Di Tahun Sulit Ini Gue Tambah 02 Tambah 24 Tambah 48 8 Itu Angka Paling Susah Dulu Kita Belajar Bikin Angka Itu Betul Nggak Banyak Kuping Monyet Kiri Kanan Jarin 18 Onde Onde Atas Onde Bawah 8 Nggak Nih Tahun Sulit Apalagi Besok Menjelang Awas Setiap Kita Punya Idola Silahkan Bangga Banggakan Bagus Baguskan Calon Yang Ibu Miliki Tapi Jangan Jelek Jelekin Calon Yang Lain Setuju Nggak Karena Saya Sering Diundang Begitu Ada Satu Masjid Begitu Selesai Solat Bapak Bapak Bercanda Berkelakar Ini Karena Tidak Dewasa Dalam Dalam Bermasyarakat Kenapa Tadi Kembali Kepada Nikmat Ibadah Lalu Kita Sudah Merasakan Nikmat Ibadah Luar Biasa Enak Nggak Punya Duit Pusing Pusing Dikit Itu Tiga Di Dunia Yang Pertama Angan Angannya Terus Nggak Dibikin Habis Yang Kedua Dia Rampus Geragas Tama Yang Ketiga Dicabut Manis Beribadah Dan Sekarang Yang Tiga Siksa Di Akhirat Ketika Orang Itu Mendaulokan Dunia Daripada Akhirat Yang 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 Ini Masya Allah Naudzubillah Min Zalik Wa Min Zalik Fa Alu Yawmil Qiyamah Dia 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 Akan Mendapatkan Malapetaka Di Hari Kiamat Yaitu perkara-perkara Yang Menakutkan Dan Mengagetkan Yawmil Qiyamati Di Hari Kiamat Jadi Takut Kenapa Dulunya Dunia Mula Yang Dopen Dunia Masya Jadi Bikin Menjadi Takut Dan Kaget Ketika Yang Kedua Wal Isab Sadidat Dia Akan Mengalami Isab Yang Sangat Berat Nantikan Semua Masing-masing Di Isab Panggil Satu Ada Satu Permuruan Jalannya Lemas Kita Sebutlah Namanya Siapalah Gitu Eh Fulana Sini Kamu Dapat Harta Ini Dari Mana Dulu Saya Pegawai Pabrik Wahai Malaikat Gaji Saya UML Terus Uang Kamu Diaplakan Uang Saya Yang Separuh Untuk Orang Tua Saya Di Kampung Yang Separuh Untuk Bekal Hidup Saya Selama Bekerja Di Tempat Saya Tinggal Sang Segini Buat Bayar Rumah Yang Ini Buat Makan Ini Buat Transport Terus Kamu Punya Harta Ada Motor Dari Mana Uang Ya Dari Gaji Bus Hati Ini Bukan Aduh Udala Kita gantilan namanya lah ya ningsi ayah ningsi tahu ningsi mana saya nggak tahu kalau udah di lagunya siapa dulu tuh jika dia datang ke kota bimbi ganti nama kan gadis desa yang begitu kota ganti nama dia kaya itu ditanya ningsi kamu dulu kerja di dunia kerja apa Oh saya dulu kerja TKW itu gimana di Taiwan gaji berapa dollar Taiwan loh ya kan terus untuk apa gaji kamu gaji saya di kampung buat beli sawah ya kan buat bangun rumah buat sekolahin anak saya pakai mobil sekolahnya supaya temen-temen bisa ikut saya beli bis anak saya tuh sekampung ke sekolah naik bis terus ya ibu saya kirim untuk juga merawat anak saya selain sawah mobil apalagi perhiasan berapa gram tiga kilo itu dihisap dihisap kalau kamu berapa petak 8 bau kalau orang berbes kan satu bau tujuh ribu lima sementer kali delapan itu ditimbang aduh enggak pernah dijakatin ini adinya satu malaikat jodh sekarang mobil kamu tuh dipakai buat nampang sama anaknya buat i bukan buat ibadah buat sosokan nih busa TKW saya dikasih mobil bagus rodanya lima mobilnya ditimbang lagi Masya Allah enggak ada nilai manfaatnya tuh mobil makanya ibu yang punya mobil kalau ngaji hari minggu minta anterin bapak mobil keluarin anterin ke Binal Umar tuh biar pada parkir disitu di orang lewat Binal Umar jamannya pada pakai mobil semua pasti dari jauh-jauh uh motor sop iet3 ada 40 yang Alphard keluar yang Pajero keluar yang nanti di akhirat bersaksi Pajero sini ada apa Tuhan ini kamu mobil siapa di supri oh jangan salah Tuhan beliau selalu bahas saya ke mesjid di mesjid nanti mesin mana Binal Umar dipanggil Binal Umar sini bener nih iya bener ini mobil nongkrong di pinggiran dekat masjid surga tapi kalau mobil cuman dilapin ditutup aja yang ada lama-lama tipis catnya ditimbang ditimbang mendingan dia nggak punya melenggam jalan ke surganya enakan mana coba udah semua kasih ke mesjid tempelin ya kan R3 tempelin Pajero tempelin jadi tiga bulan mesjid kita sejujurnya bisa menyebabkan didetailkan itu semua rezeki yang halalnya jadi isap yang haramnya dong dosa Masya Allah makanya nanti ma pada akhirnya yang masuk surga dengan melenggang buningsi yang ketiga yang ketiga nanti sisa akhirat karena orang itu dia cinta dunia walah asyaratu tawilan perubian yang lama Masya Oh dunia ya jadi kesusahan yang panjang sangat lebih kalau kita mau naik ke bukit tinggi ke gunung jalan itu kan makin terjal betul nggak jalan makin sulit itu rata-rata itu semua pendaki gunung mengurangi beban bawahnya pun begitu kita contoh aja kalau ada kapal laut tenggelam karena overload daripada jumlah muatan supaya nggak tenggelam dibuang-buangin itu barang-barang itu supaya kapal tidak tenggelam nah lalu bagaimana kita saya pernah bilang dulu korun kalau keluar rumah diiringi 1200 bodigarnya bukan laki-laki badan keker perempuan berbaju meh 1200 Masya Allah Hai tapi korun nanti yang dia nanti akan menjadi penghulu pimpinan raka untuk orang-orang kaya yang tidak pernah berzakat yang tidak pernah impak sodako yang telit temennya korun pemimpin-pemimpin yang zulim nanti dipimpin sama Fir'aun penasehat-penasehat kerajaan penasehat yang dia kejam memberikan nasihat kepada pimpinannya disatukan dengan Haman Perdana Menterinya Fir'aun dan orang-orang munafik ini kita mungkin bukan pemimpin kita mungkin bukan penasehat daripada satu pemerintahan kita bukan kaya seperti korun mungkin kita lepas dari tiga kelompok ini tapi yang satu ini Kaab bin Khilab Ubaib bin Khilab Ubaib bin Khilab itu kokoh munafik jadi manusia-manusia munafik nanti akan dikumpulkan dengan Ubaib bin Khilab Oh barangkali dari sini nih 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 jiwa-jiwa munafik kita makanya di 2024 ini kita mulai sedikit menyingkirkan kemunafikan kemunafikan dalam hati kita itu orang munafik tadi saya sampaikan menggunting dalam lipatan musuh musuh dalam selimut duri dalam daging kita tadi saya bilang bukan pemimpin kita bukan pengasehat kita bukan orang kaya tapi mungkin kita punya sifat munafik yang sampai saat ini belum kita singkirkan nanti akan dikumpulkan dengan Ubaib bin Khilab na'udzubillah min zalik wa min zalik semoga di 2024 ini Allah memberikan kekuatan kepada kita bisa menghilangkan kemunafikan dalam diri kita baik kemunafikan dalam tahap beribadah kepada Allah maupun kemunafikan dalam kita bermasyarakat bertertangga berinteraksi sesama kita Allah singkirkan dan hilangkan kemunafikan diantara kita manis di wajah kita manis di hati kita kecut di wajah kita pun tidak enak di hati kita itulah yang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala semoga yang singkat ini manfaat yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang salah dari sakana do'if dan fakir dalam alimu saya mohon di bukan membetul maaf yang seluas-luasnya kita akhiri taklim pada malam hari ini kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala nanti asal Allah menjadikan saya suami ibu menjadi suami-suami yang soli istri saya ibu semua Allah jadikan menjadi istri yang soleha anak-anak kita semua Allah jadikan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha lu berikan kesengguhan kepada putra-putri kita dalam menuntut ilmu sehingga mereka bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan Allah jadikan keluarga kita sakinah mawada rahmah penuh berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala saudara kita orang tua kita anak-anak kita sahabat kita kerabat kita teman-teman kita jamaah kita tetangga kita yang sedang sakit kita mohon kepada Allah untuk Allah sembuhkan sakitnya dan jadikan sakitnya sebagai penggebur dosa-dosa mereka saudara kita orang tua kita anak-anak kita sahabat kita kerabat kita teman-teman kita jamaah kita tetangga kita guru-guru kita yang sudah meninggal dunia kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk Allah ampuni segala salat dan dosanya diterima iman islamnya lelapankan barzanya diikhlaskan semua amalnya dan jadikan kuburnya bagian dari taman-taman surga Allah subhanahu wa ta'ala dan terus kita berdoa nanti asal Allah panjangkan umur kita disahakan jasman nurahani kita Allah kuatkan iman islam kita dan Allah takdirkan kita semua menjadi hamba lengfaat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala terus kita memohon kepada Allah berikan kemudahan kelancaran perlindungan dan keamanan kepada kita semua di dalam kita merenovasi masjid yang kita cintai dan Allah wujudkan masjid yang kita cita-citakan dan kita semua mendapat rida Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma yasir wa la tu'asir Allahumma tamim al-khair Allahumma yasir wa la tu'asir Allahumma tamim al-khair bi rahmatika rahma rahimin bil barakatil mal quran al-fatihah Bismillah rahman rahim al-hamdulillah Rabbil alamin rahman rahimin Malika middin ya kan na'bud la'i ya kan nasta'in dinasyarat wa s-ta'in syaratan la'zina na'amta ilayhim gayri ilma udub i'alihim malallah al-din ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biakhutni al-khatima dirahmatika irahmarrahimin Rabbani ya Allah atina fi dunya hasana nafi al-akhir santa tina tabanar wadakhirna jenna selamat menikmati semoga kita tetap istiqomah untuk menuntut ilmu sampai ke yang lahat amin mari kita bacakan dan doa khafratul majlis amin kurang lebihnya mohon maaf dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih